assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya kembali lagi bersama kami mendiri motor channel yang selalu mengulas tentang sepeda motor yang bermasalah ya sobatku dimana kali ini kita kedatangan sepeda motor suprapid new Oke sobat sebelum kita lanjut ke videonya jangan lupa like and share juga subscribe channel kita ini agar channel kita ini berkembang lebih baik untuk kedepannya Oke sobat dimanapun anda berada semoga kita semua sehat selalu dan juga dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Oke sobat dimana kali ini sepeda motor supra ini bermasalah di bagian kelistrikan ini sepeda motornya mengalami tidak bisa stater sama sekali pokoknya bagian arus baterai tidak berfungsi tidak menyambung ke bagian kabel-kabel yang lain seperti stater kelakson lampu-lampu semua tidak bisa menyala diakibatkan karena arus yang tidak masuk ke kelistrikannya jadi sobat simak videonya kali ini kita sedang buka bagian copper body semua ini bagian belakang kita akan buka dan juga akan kita cari dimana letak permasalahan kabel yang putus ataupun yang cosleting kita cek bersama-sama ya sobat oke ini adalah tutorial sekaligus cara buka cup belakang bagian suprapit kita akan pastikan dulu bagian-bagian baut-bautnya sudah terlepas semuanya oke sobat kita tinggal tarik aja kalau sudah terbuka semua baut-bautnya dan terlebih dahulu kita cek dulu baterainya sementara ini baterainya memang baru tapi ada langkah baiknya kita akan cek dulu apakah voltase baterai ini masih masih maksimal oke Alhamdulillah sobat kita sama-sama lihat voltasenya ataupun voltnya masih mantap tidak ada permasalahan di bagian baterai lanjut ke pemasangan dulu sobat ya kita cek bersama-sama dimana kesalahannya dimana titik permasalahan kenapa tidak masuk arus ke bagian kabel-kabel kelistrikan suprapit ini karena yang punya sepeda motor ini pengennya staternya hidup klaksonnya hidup semuanya hidup oke sobat ya tentunya dari kami mandiri motor channel jangan lupa bersyukur hari ini karena hari ini adalah hari yang terbaik untuk kita semua masih diberikan kesempatan untuk kita menghirup udara udara yang segar banyak sobat kita yang tidak sempat lagi untuk menghirup udara segar pada saat ini oke sobat kita cek ini ada kendala sedikit ini sobat dimana terkadang kita cek keluar 13 volt akan tetapi kita cek cek di sekringnya ini mengalami kegagalan ini cuma tiga tidak lanjut dia ke 12 ataupun seterusnya sementara kita cek dulu bagian test pen mana tahu arus listrik tidak hidup ya sobat sama sekali eh lampu yang kita kita siapkan tidak menyala sobat akan tetapi kalau kita langsungkan ke baterai eh menyala dan kita masukkan ke sekring tidak menyala sama sekali kosong nol tidak menyala sobat kita buka kabel-kabelnya dulu mana tahu ada yang bermasalah karena ini memang kabelnya sudah banyak eh sambungannya ini jadi kita akan coba sama sekali juga tidak ini sobat udah kita cek rupa-rupanya sobat ah di kepala baterainya sambungan kabel eh ini kabel yang merah ini ke kepala baterainya karena kepala baterainya memang tidak lagi menggunakan yang originalnya sudah pernah terkelopat ataupun sudah pernah diganti kepala baterainya nah inilah sambungan yang inilah yang bermasalah rupa-rupanya sobat ah udah terputus di dalam sobat jadi kita akan ganti kita renovasi ini ada kabel yang sengaja kita ambil ada sisa-sisa kabel bodi KLX ataupun kabel bodi sepeda motor yang lain yang sudah tidak dipakai lagi jadi kita manfaatkan untuk menangani supra ini untuk menangani kabel yang putus oke sobat kita sambung kembali dengan sebaik-baiknya jangan lupa Oh memperhatikan penyambungannya khawatirkan nanti dua hari tiga hari lepas lagi jadi kita akan harus hati-hati kita kunci kuat ataupun kita lilit kuat oke sobat dimanapun anda berada tentunya masih bersama kami mendiri motor channel jangan lupa like and share juga subscribe karena kami sangat inginkan subscribe dari teman-teman teman-teman semua kalau tidak karena sobatku semua nantinya ini tidak akan berkembang oke sobat tentunya di-share videonya sobat dibagikan ke teman-teman yang lain sobat mudah-mudahan kita semua nantinya sukses Insyaallah jika kita sukses satu orang maka sukseslah semuanya nanti oke sobat ya sobat kita sedang penggulungan ataupun menyala sibani kabel yang sudah terkupas tadi penyambungan mudah-mudahan kita berhasil ya sobat oke sobat sama-sama kita cek harus sudah masuk Alhamdulillah sudah baik ataupun sudah bagus setelah kita kita sudah ganti kepalanya kepala baterainya ini sedang pemasangan ke langsung ke kelistrikan sepeda motor ini kita sambungkan langsung dan kita pastikan nanti Insyaallah ini akan bagus ya sobat kita sambungkan semua ya sobat dimanapun anda berada semoga kita semua sehat selalu ya baterainya sudah terpasang semua sobat mari kita sama-sama lihat oke sobat lampu netralnya sudah hidup sobat ini ya lampu netralnya agak-agak rada-rada hilang ini sobat karena geometernya sudah di stiker sobat ini ah hidup ya oke coba kita klakson oke mantap suaranya baterainya ya coba kita nyalakan on oke stater oke mantap sobat kita berhasil oke Alhamdulillah semoga video ini bermanfaat untuk kita semua jika ada kesalahan dalam tayangan kami ini kami memohon maaf ya sebesar-besarnya karena itu bukan adalah kesalahan kami dan tetapi itu kekurangan ilmu kami oke sobat cukup sekian dan terima kasih ya intinya jangan lupa like and share assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati